Dua prajurit TNI yang menjadi korban penyerangan KKB di Duga pada Senin 28 Maret 2022 pagi dipulangkan. Keduanya diterbangkan ke daerah asal seusai disemayamkan di Markas Lanaltimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua setelah dilakukan pemulasaran di RSUD Mimika. Dilansir tribunpapua.com upacara pelepasan jenazah dua anggota TNI di Kabupaten Duga, Provinsi Papua pada Senin 28 Maret pagi berlangsung hikmat. Kedua korban diketahui yakni komandan peleton Danton Ledda Marmuh Iqbal dan peratu Mark Wilson Anderson. Melalui serangkaian upacara militer, kedua jenazah tersebut diterbangkan dari Bandara Udara Moses, Kilangin, Kabupaten Mimika. Jenazah Letu Anumerta Muhammad Iqbal diterbangkan menuju ke Bandar Udara Hasanudin di Makassar, kemudian lanjut penerbangan ke kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu lantaran ia diketahui tinggal di wilayah Desa Anggo Toa, Kecamatan Wakatopi, Kabupaten Konawe. Sedangkan jenazah prakam Mark Arumerta Wilson Anderson-Here diterbangkan ke Bandar Udara Hasanudin di Makassar, kemudian melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Juanda di Surabaya. Sesampainya di Surabaya, nantinya jenazah akan dipulangkan ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!